Intro Sebanyak 4 kontestan galeri 13 Masterchef Indonesia Season 9 masuk babak pressure test pada tayangan tanggal 13 Maret tahun 2022. Mereka berempat yang menjalani tantangan pressure test tersebut adalah Cheryl, Palito, Alden, dan Devi. Cheryl yang berusia 24 tahun adalah seorang konten kreator asal Surabaya yang memiliki hobi memasak. Cheryl merupakan lulusan kulineri Art & Bucines Wellington, New Zealand yang kini memiliki bisnis kuliner. Di tantangan pressure test ini Cheryl berhasil menjadi pemenang dan aman hingga dia langsung lolos ke babak selanjutnya. Tersisa 3 kontestan lain yang masih harus kembali bertarung di ronde kedua babak pressure test. Palito Aventus Simanjuntak yang berusia 29 tahun adalah pemilik usaha kafe dari kota Malang. Di ronde kedua babak pressure test ini Palito berhasil menjadi pemenang dan aman hingga dia juga lolos ke babak selanjutnya. Akhirnya tersisa 2 kontestan yang masih belum mendapat keputusan di babak pressure test ini yaitu Devi dan Alden. Ternyata mereka berdua masih harus kembali bertarung di ronde ketiga pada babak pressure test ini. Jonathan Alden yang berusia 23 tahun asal Surabaya merupakan fresh graduate dari Universitas Ciputra Surabaya. Kecintaan pria berparas tampan ini pada memasak membuat dia memilih berkuliah di sana. Devi Anastasia yang berusia 24 tahun asal Jakarta adalah seorang selebgram dan pengusaha jasa mencuci atau laundry. Wanita cantik yang nampak selalu ceria ini sangat memfavoritkan makanan khas India. Setelah waktu memasak mereka berakhir, juri pun memberikan penilaian untuk masakan kedua peserta pressure test. Hasilnya dari dua peserta pressure test tersebut, Alden berhasil lolos, sementata itu yang harus pulang dan tereliminasi adalah Devi. Demikian hasil kompetisi Galeri 13 Masterchef Indonesia Season 9 pada Minggu 13 Maret 2022. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax